Oke, selamat datang kembali di Gomen alias Gamerut Gomen, masih bareng aku Bang Galih Dan ini adalah episode keempat dan kita akan membahas Cyberpunk 2077 Yang beberapa waktu lalu baru saja merilis gameplay trailer terbaru mereka yang berjudul Deep Dive Nah, di Deep Dive ini banyak orang dari komunitas gamer yang mengatakan bahwa game-nya itu mengalami downgrade Nah, ini bener apa enggak? Yuk kita bahas Oke, jadi poinnya kita akan ngomongin masalah downgrade Jadi, di trailer yang berdurasi 14 menit ini, ini sebetulnya bukan gameplay trailer yang benar-benar baru sih Karena gameplay ini sebenarnya sudah diberikan untuk orang-orang yang datang ke demo Cyberpunk 2077 di E3 2019 kemarin Sebetulnya, demo itu berdurasi sekitar hampir 1 jam Namun, oleh CDPR dipotong dan dimampatkan hingga menjadi 14 menit saja Dan di situ mereka harus mengetuarkan banyak hal di sana Dan akhirnya, kalau kalian lihat sendiri ya di gameplay demo-nya itu Istilahnya seperti melompat-lompat untuk timenya, timelinenya itu sering melompat-melompat Dan di trailer tersebut, masalahnya yang muncul adalah banyak yang protes istilahnya ya Banyak yang mengatakan kalau terjadi downgrade Dan yang paling terlihat adalah di karakter yang diberangkan oleh aktor Kenny Rave Yaitu Johnny Silver Nah, di trailer tersebut emang jelas banget, banyak banget scene yang menunjukkan Johnny Silver ya Yang dia muncul di berbagai adegan di mana ketika si karakter utama, si V ini beraktivitas Itu mulai ketika dia memilih baju, ketika dia sedang berpetualang, ataupun yang lainnya Nah, di sini banyak yang mengkritisi ya Istilahnya mengkritisi bahwa tampilan Johnny Silver yang ada di trailer-nya itu berbeda dengan di saat pengumuman di E3 kemarin Nah, dan di sini kalau aku boleh komen Ya, karena emang di E3 kemarin yang dimunculin itu cinematic trailer Istilahnya cinematic grafik CGI Dan yang di sini itu karakter dalam gameplay Ya, jelas beda kan pastinya Ya, nggak bisa disebut downgrade juga sebenarnya Ya, meskipun kalau boleh jujur Emang tampilan karakter si Johnny Silver ini di sini ya masih kurang dipoles lah Ya, tapi si DPR masih punya waktu 8 bulan lagi untuk menyempurnakan gamenya Dan itu masih waktu yang sangat-sangat cukup untuk memoles berbagai hal yang ada di Cyberpunk 2077 ini Jadi ya, ini bukan downgrade sih sebetulnya Kemudian banyak yang bilang kalau di trailer-nya ini mengalami downgrade secara visual juga Banyak yang bilang kalau gambarnya lebih blur Gambarnya juga lebih nggak tajam, nggak fokus Kemudian warnanya juga kurang cerah Nah, ini setelah aku coba cari-cari Jadi penyebab dari gambar ketika demo gameplay kemarin terlihat tidak maksimal adalah bukan di gamenya Tapi lebih ke arah videonya Jadi sepertinya banyak banget orang di internet yang di forum-forum juga yang sudah melakukan riset Dan akhirnya mereka menemukan bahwa video yang diupload oleh si DPR itu hanya menggunakan resolusi 1080p Alias cuma Full HD Yang kemudian mereka upload ke Youtube dengan resolusi 4K Kalian bisa bayangin sendiri gambar yang harusnya cuma Full HD ya Cuma 1080p Ditampilin ke 4K Dan disitulah jadi penyebab utama gambarnya itu tampil blur Padahal kalau kalian memperhatikan Di trailer terbaru kemarin di gameplaynya itu Banyak banget perkembangan ya dari grafiknya Mulai dari yang paling kelihatan Yaitu penggunaan ray tracing Kalian pasti tau ya kalau Cyberbank 2077 ini Untuk PC terutama itu akan menggunakan teknologi ray tracing Dan kalian bisa melihat di berbagai adegan Mulai dari refleksi gerangan air Kemudian refleksi lampu yang ada di dasar Pantulan di kacar Pantulan di kota yang emang banyak banget ya Yang bisa dipantulin Dan itu sebetulnya merupakan upgrade dari grafik sebelumnya Dan aku masih yakin kalau CDPR masih memoles game dari Cyberbank 2077 ini Untuk lebih kelihatan mulus dan lebih kelihatan perfect lagi ya Jadi ya sebenernya upgrade juga ya Kemudian ngomongin Cyberbank juga Banyak banget info yang didapat ya Jadi sebelumnya kan CDPR sudah memberikan statement bahwa Mereka tidak akan membawa gender kembali Di Cyberbank 2077 ini Jadi kalian nggak bisa milih gender Jadi kalian cuma bisa milih body type Yaitu yang body tipenya cowok atau body type cewek Jadi intinya itu tetap cowok sama cewek Cuma nggak ada namanya Ya itu mungkin permintaan dari komunitas LGBT Dan akhirnya CDPR pun mengambilkan hal itu Jadi sebenernya kalian masih bisa memilih cewek maupun cowok Dan itu masih terlihat jelas Tapi masih bisa di mix match Kalau kalian pengen ya Jadi masih bisa di mix match sesuai Mulai dari suara Kemudian tampilan wajar dan sebagainya Itu bisa kalian modifikasi sebelumnya lupa Sampai sesuai dengan keinginan kalian Meskipun tampilan nanti Akan full first person Jadi CDPR juga sudah mengkonfirmasi bahwa Game Cyberbank 2077 ini nanti akan full first person Dan nggak cuma ketika kalian main Tapi juga di cutscene-nya Jadi mungkin di awal-awal Cyberbank Trailer-trailer yang dikeluarin awal dulu Itu masih ada cutscene yang third person tampilannya Jadi CDPR jadi menjamin kalau Di gameplay-nya nanti akan menggunakan full tampilan first person Termasuk untuk adegan Enak-enak Nggak ngerti itu bagaimana adegan Adegan Wiwi-nya itu nanti akan ditampilkan secara first person Jadi nggak ngerti nanti Bakal kayak gimana Oke kemudian lanjut Masih ngomongin tentang kostumisasi ya tadi ya Nah kostumisasi ini Kalian juga selain wajah Kalian juga bisa modifikasi atribut-atribut lainnya ya Termasuk nanti kalian bisa memodifikasi bagian tubuh Dan juga kalian bisa memodifikasi baju Dan itu ditampilkan kemarin di trailer Deep Dive Dan CDPR akhirnya tengah berusaha Untuk memperbaiki sistem yang sangat menjengkelkan di game-game RPG Yaitu ketidaksesuaian antara tampilan item dan juga statusnya Jadi kalau kalian bisa nikmai RPG Pasti ada Pasti ada item yang Ini tampilannya bagus Tapi statnya jelek Sedangkan satunya Statnya bagus Tapi tampilannya biasa aja Nah itu kan Dan CDPR Senior level desainernya itu aware dengan hal tersebut Dan mengatakan dan berjanji Dan berjanji akan memperbaiki hal itu Jadi di Cyberpunk 2077 nanti Kalian bisa menggunakan item yang tampilannya keren Dan juga performanya alias statusnya juga bagus Jadi ya Nggak lucu kan nanti karakternya Cuma pakai kaos oblong Tapi defense-nya Armor-nya Plus 100 Itu kan nggak lucu kan harus sesuai ya Jadi tetap membuat item yang Nggak juga yang keren Sekaligus yang satunya bagus Kemudian untuk yang terakhir Yang telah dikonfirmasi oleh CD Projekt Red Adalah map-nya Jadi sebenarnya di-dive juga dijelaskan bahwa Akan ada 6 region Yang akan muncul di Cyberpunk ini 2017 ini Meskipun yang ditampilkan hanya 1 Yaitu Pacifica Namun mereka mengatakan Kalau nantinya map-nya tidak akan seluas The Witcher 3 Kalau secara kilometer ya Namun CD Projekt Red sendiri berjanji Kalau untuk masalah kepadatannya Akan lebih padat daripada The Witcher 3 Karena ya kalian bisa tahu sendiri Di CD Projekt Red Sorry Di The Witcher 3 itu Map-nya memang luas Tapi memang banyak bagian yang kosong Ada yang hutan, gunung, danau ya Sungai dan sebagainya Sedangkan untuk di Cyberpunk 2077 nanti Ini akan banyak bangunan Akan ada gedung Ada akan jalan Dan semua gedung-gedung bangunan ini Kemungkinan akan bisa diakses Sampai ke interiornya Dan pastinya itu bakal lebih padat Jadi Untuk kali tersebut Menutup untuk gomen pada minggu ini Jadi gimana penurut kalian Tentang Cyberpunk 2077 ini Apakah masih memenuhi ekspetasi kalian Apakah kalian sudah melakukan pro-order Atau masih menunggu Sampai nanti Akhirnya CDPR bisa menunjukkan Gameplay trailer yang lebih proper Yang lebih siap Dengan build yang lebih sempurna Atau ya lebih bijaknya Nunggu pas rilis Gak ada masalahnya kan ya Ya dan jangan lupa untuk like Kemudian kalau masih ada unuk-unuk Tentang Cyberpunk 2077 ini Jangan lupa tinggalkan komen ya Kita ngobrol-ngobrol di bawah Terus jangan lupa untuk share video ini Kemudian Subscribe di channel Gamebrot Dan juga Jangan lupa untuk akses terus Setiap harinya Website gamebrot.com Untuk berita game Dan tag terbaru lainnya Aku Gali Undur diri Sampai jumpa di Gromen minggu depan Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya